Saudara penjualan aksesoris Piala Dunia U17 oleh penjual dadakan di sekitar Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, laris diburu pembeli. Aksesoris paling banyak peminat yakni kaos Timnas Indonesia U17. Penjual aksesoris Piala Dunia U17 dadakan di sekitar Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, laris manis di serbu pembeli. Bahkan para pedagang datang jauh hari dari luar kota untuk mencari rezeki sekaligus memeriahkan gelaran Piala Dunia U17 di Surabaya. Satu memang kita untuk memeriahkan ya karena kalau ada event gak ada oleh-oleh Cato Cendera Mata itu kayaknya kurang abdol. Dari Bogor Pak, dari Bogor sengaja jauh-jauh untuk mencari istilahnya pundi-pundi rupiah disini ya semoga dagangannya juga cepat habis laris manis. Terus satu lagi untuk Timnas Indonesia semoga masuk final Piala Dunia ini. Kaos dijual mulai dari 90 ribu rupiah sampai 150 ribu rupiah. Sementara gantungan kunci dijual 10 ribu rupiah sampai dengan 25 ribu rupiah. Aksesoris yang paling banyak peminat di pembeli yakni kaos Timnas Indonesia U17. Haryanto salah satu pembeli mengatakan ia sengaja datang ke Stadion GPT selain untuk mendukung Garuda Muda juga untuk belanja suvenir Piala Dunia U17. Terus ini tadi kesini belanja aksesoris apa aja Pak? Gantungan kunci, gantungan kunci, terus layer, semak kaos. Pemirsa Pegelaran Piala Dunia U17 menyedot perhatian publik tak terkecuali selain masyarakat para pecinta bola juga para pedagang aksesoris yang berada di belakang saya ini. Bahkan mereka tak hanya datang dari Surabaya namun juga dari luar kota Surabaya seperti Bogor dan Bandung. Mereka sengaja berdagang aksesoris seperti kaos maupun cindera mata untuk memeriahkan penggelaran Piala Dunia U17 di kota Surabaya. Dari Surabaya, Sri Ramadiputra dan Hidayat Adi melaporkan.